Hoa Sanlun Kiam, Pertikaian Tokoh-Tokoh Perselatan Jilid 14 Bagian 39, Si Wajah 4 ARW Ahabian Kialiang Ong Tiong yang jadi tertarik, ia memperhatikan orang baru masuk itu Ialah seorang lelaki yang berpakaian senaknya dan tidak teratur Rambutnya walaupun di konde, namun banyak anak rambutnya yang terurai Usia orang mungkin telah mencapai 60 tahun, tubuhnya kurus dan mukanya cekung dengan metu yang dalam dan bola metu yang bersinar tajam Waktu melangkah masuk orang ini tidak memperhatikan keadaan di sekelilingnya Dengan senaknya ia duduk di sebuah kursi dan menepuk meja cukup keras, mana pelayan tegurnya dengan suara yang nyaring Seorang pelayan cepat-cepat menghampiri untuk menanyakan pesanan orang tersebut Orang itu memesan lima kati daging dan dua kati arak Kemudian sambil menantikan datangnya makanan yang dipesannya Orang tersebut telah bernyanyi dua perlahan Sikapnya memang seperti senaknya dan tidak memandang sebelah mata pada sekelilingnya Tidak mengambil perhatian pada orang dua yang berada di dalam ruang rumah makan tersebut Di samping itu juga tidak mengacuhkan keadaan tamu-tamu lainnya lah seperti berada Hanya seorang diri di tempat tersebut Ong Tiong Yang yang diam-diam memperhatikan keadaan orang tersebut Dan Ong Tiong Yang memperoleh kesan tidak begitu mengembirakan Karena tampaknya orang tersebut memiliki sikap yang ugal-ugalan Sambil menundukkan kepala dan dengan suara yang perlahan Ong Tiong Yang bertanya kepada Kiong Bun Siapa orang itu Kiong Bun tetap diam dengan menunduk dalam Karena dia seperti tidak ingin dilihat oleh orang tersebut Dia si Bian bernama Kiong Yang Kata Kiong Bun dengan suara yang perlahan Dan sifatnya sangat jahat sekali Aneh dan ugal duaan Tindakannya selalu sekehendak hatinya Jika ia tengah senang Ia tidak membinasakan orang Tetapi jika ia tengah marah dan mendongkol Dia akan membinasakan siapa saja Tanpa memperdulikan siapa orang itu Dia merupakan derengkot iblis yang menguasai Provinsi Hunan Kepandainya memang tinggi sekali dan sulit dicari tandingannya Hem, jika memang demikian dia bukan manusia baik dua Kata Ong Tiong Yang Tepat, ia memang bukan manusia baik dua Tidak ada urusan kejahatan yang tidak dilakukannya Bahkan orang dua dari Jalan Hitam pun merasa jerik untuk bertemu dia Apakah kepandainya memang demikian tinggi Sehingga tidak ada orang yang bisa menandinginya Tanya Ong Tiong Yang Itulah yang menjadi keheranan buatku Karena beberapa tokoh sakti dari Rimba Persilatan Seperti beberapa orang Ciam Pual Dari Siaw Lim dan Butong Pernah mengeroyok dan bertempur dengannya Namun iblis ini bisa meloloskan diri dan tidak berhasil dirubuhkan Dia bergelar sebagai Sia Hun Bian atau wajah empat arwah Maka kepandainya memang seperti juga merupakan Dari kepandain empat orang tokoh sakti Seperti yang dibuktikannya Walaupun dikeroyok beberapa orang Ciam Pual Dari Siaw Lim Sia dan Butong Ia tidak berhasil dirubuhkan jika memang demikian halnya Tentu ia malah melintang tanpa memperoleh tandingan selama ini Kata Ong Tiong Yang Tiong Bun mengangguk lagi Benar, dan selama itu pula Ia tidak pernah memandang sebelah mata pada orang Dua Rimba Persilatan Sikap maupun perbuatannya selalu senak hatinya saja Ia tak pedulikan apakah perbuatannya akan disenangi atau dibenci orang Tetapi jika ia merasa senang tentu akan dilakukannya Segala apapun juga ilmu dan kepandain apa yang paling diandalkannya Tanya Ong Tiong Yang yang tertarik ingin mengetahui perihal diri Sia Hun Bian Telapak tangannya yang mengandung maut Setiap kali telapak tangannya itu digerakan Tentu lawannya bisa terluka parah atau terbinasa Selama ini kesaktian telapak tangannya itu memang belum memperoleh tandingan hem Sekarang ia berada di sini tentu ingin melakukan sesuatu Bukan tanya Ong Tiong Yang Mungkin karena biasanya ia jarang meninggalkan tempatnya di hutan Baru saja Kiyang Bun berkata begitu Di saat itulah tampak pelayan telah menghantarkan pesanan Sia Hun Bian Pelayan itu meletakkan pesanan tersebut di atas meja Kiyang Bun berkata dengan suara yang perlahan Ia memang sangat kuat minum arak dan makan daging bakar Dan Kiyang Bun mengangkat kepalanya Cepat sekali ia menundukkan kepalanya kembali Waktu itu tampak Sia Hun Bian berkata dengan suara yang parau kepada si pelayan Apakah engkau telah menimbangnya dengan benar bahwa berat daging ini Lima kati pelayan itu tercengang sejenak Tetapi kemudian ia tersinggung Kami telah membuka rumah makan ini puluhan tahun lamanya Dan selama itu kami memiliki nama yang baik Untuk apa kami mencatuti penimbangan daging ini Bukankah kelap jika kami menyebutkan harganya To'aya akan membayarnya Muka Sia Hun Bian jadi berubah Dia mengawasi dengan bola matu yang merah kepada si pelayan Aku hanya bertanya saja Mengapa engkau jadi tersinggung begitu bentaknya galak Aku hanya menjelaskan kepada To'aya Bahwa pesanan To'aya memang telah kami timbang Dengan benar kata si pelayan kemudian Tetapi Sia Hun Bian jadi tidak senang Ia telah memandang setian lama pada pelayan itu Tanpa mengucapkan sepatah katapun juga Tetapi waktu si pelayan hendak berlalu Karena merasa tidak enak hati Didiami begitu saja oleh Sia Hun Bian Mendadak Bian Kiali yang telah berkata dengan dingin Diam di tempatmu Jangan pergi dulu pelayan itu jadi merandek Kemudian ia tertawa sinis sambil katanya Aku tidak bisa melayani To'aya terus-menerus Karena masih banyak yang harusku kerjakan di belakang Dan pelayan itu telah memutar tubuhnya untuk melangkah pergi Sia Hun Bian mengeluarkan suara dengusan yang dingin Tau dua ia telah menggerakkan tangan kanannya Tanpa menyentuh pelayan itu Ia berhasil menghentak rubuh pelayan tersebut Yang terbanting di atas lantai Keruan saja pelayan tersebut Jadi mengeluarkan suara teriakan kesakitan Dengan penuh kemarahan pelayan itu merangkak bangun Saat itu Sia Hun Bian telah berkata dengan suara dingin Jika engkau bersikap kurang ajar lagi Akan kuambil jiwamu dan Sia Hun Bian mulai memakan dagingnya Sambil sekali dua meneguk araknya Pelayan itu jadi berdiri dengan sikap serba Tidak salahlah memang marah di dalam hati Tetapi tidak berani memperlihatkan kemarahannya itu Karena mengetahui bahwa tamunya ini galak sekali Untuk berdiri terus di tempatnya itu membuat si pelayan jadi tidak enak hati Karena ia mendongkol sekali dan memang tidak biasanya melayani terus-menerus pada seorang tamu Banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakannya Tetapi untuk berjalan meninggalkan meja itu Ia khawatir dirinya akan dibanting pula oleh tamunya yang galak tersebut Waktu itu tampak Sia Hun Bian telah tertawa-tawar Sambil mengunyah daging Ia telah berkata Engkau masih tersinggung pelayan itu tersenyum pahit Tidak katanya sambil menggelengkan kepala dengan sikap serba salah Hem, bagus! Jika memang engkau tidak merasa tersinggung lagi Sekarang engkau harus menuruti perintahku pelayar itu diam saja Mengiakan dan juga tidak membantah Minumlah arak ini kata Sia Hun Bian sambil mendoror guci araknya Toh ayah, aku, aku pelayan itu benar-benar jadi serba salah Minum kataku, atau engkau hendak ku banting lagi muka pelayan itu jadi berubah Ini-ini mana boleh, aku hanya pelayan di sini Tetapi aku yang perintahkan engkau meminum arak tersebut Tetapi toh ayah, namun belum lagi habis suara pelayan itu Justru tangan Sia Hun Bian telah bergerak dan Buk tanda seru tubuh pelayan itu terbanting lagi keras Walaupun Sia Hun Bian menggerakkan tangannya itu tanpa mengenai tubuh si pelayan Namun ia berhasil membanting pelayan itu dengan mengandalkan tenaga sinkangnya Keadaan demikian telah membuat pelayan itu tambah kesakitan Sambil merangkak bangun pelayan itu telah memaki-maki Karena ia sudah tak bisa menahan kemendongkolan hatinya lagi Sia Hun Bian berkata dengan suara yang tawar Engkau berani memakih ku tanyanya dengan matu yang mendelik lebar-lebar Pelayan itu tetap memaki, bahkan ia bilang Hem, engkau senaknya saja membanting dua diriku memangnya aku digaji olahmu titik Aku hanya bertugas melayani tamu, bukan untuk dijadikan barang bantingan Muka Sia Hun Bian jadi berubah, ia menggerakkan tangan kirinya Mengebut dengan gerakan yang senaknya Tetapi akibat tenaga kebutan tangannya itu justru tubuh pelayan tersebut terbanting lagi Sehingga hidungnya menghantam lantai dan darah juga mengucur deras dari hidungnya Giginya rontok satu, mulutnya jadi tebal membengkak akibat membentur lantai Keruan pelayan itu jadi kalap dan memaki kalangan kabut Tampaknya Sia Hun Bian tidak peduli Ia tertawa mengejek sambil mengunyah daging bakarnya lagi Jika engkau masih memaki tidak keruan Aku akan menyiksa engkau lebih berat lagi Kata Sia Hun Bian dengan suara mengancam Pelayan tersebut sebetulnya bendak memaki terus Peapi waktu itu telah datang kasir rumah makan tersebut Yang membungkuk memberi hormat sambil perintahkan pelayan agar pergi masuk ke dalam Maafkan kekurang ajaran pelayan kami Tuan kata kasir itu Memandang mukaku, kiranya Tuan mau memaafkan kekurang ajarannya itu Sia Hun Bian memang memiliki adat yang aneh Bukannya jadi senang, justru dia jadi tersinggung Karena melihat pelayan itu diperintahkan masuk oleh si kasir rumah makan itu Dengan menggerakkan tangan kanannya, tubuh kasir itu dipukul terpental ke tengah udara Perbuatan Sia Hun Bian memang keterlaluan dan Ong Tiong yang tidak bisa berdiam diri terus Ketika melihat tubuh kasir rumah makan itu meluncur akan terbanting Ong Tiong yang melompat bangun dari duduknya Lha menggerakkan hudik minnya menghibas Dan tenaga luncuran dari tubuh si kasir lenyap Dengan mempergunakan tangan kirinya Ong Tiong yang mencekal baju kasir itu Dan menurunkan ke lantai sehingga kasir itu tidak sampai terbanting Muka Sia Hun Bian jadi berubah waktu melihat seorang tojin muda mencampuri urusannya Tetapi kemudian ia memperdengarkan suara tertawa dinginnya dan melanjutkan makan daging bakarnya Ong Tiong yang setelah menolongi kasir rumah makan Duduk kembali di tempatnya seperti juga tidak terjadi sesuatu apapun juga Kasir rumah makan itu berdiri dengan kaki yang gemetar keras dan wajah yang pucat Karena tadi dia nyaris terbanting di lantai dengan keras Kalau saja tidak ditolong oleh Ong Tiong yang Sambil mengunyah daging bakarnya Sia Hun Bian menggumam perlahan Sungguh berani, sungguh berani, luar biasa Sungguh berani sekali menggumam sampai di situ Tau-tau potongan daging yang berada di mulutnya telah disemburkannya dengan keras Dan potongan-potongan daging itu menyambar ke punggung Ong Tiong yang deras sekali Rupanya pada potongan daging tersebut disertai oleh dorongan tenaga Sinkang yang kuat Berkesiuran keras menyambar ke jai on darah di punggung Ong Tiong yang Ong Tiong yang mendengar suara samberan angin dari potongan-potongan daging itu Tidak bangkit dari duduknya Ia tidak berusaha berkelit Hanya memergunakan hudik timnya mengebut ke belakang Sehingga beberapa potongan daging itu berhasil disampoknya jatuh ke lantai Namun Ong Tiong yang kaget sendirinya Karena ia merasakan telapak tangannya pedis sekali ketika hudik timnya itu memukul jatuh potongan dua daging tersebut Hal itu membuktikan bahwa tenaga iwekang Sia Hun Bian memang tinggi Dan membuat Ong Tiong yang harus bersikap lebih hati dua Tiang Bun yang melihat Kel Ong Tiong yang meruntuhkan serangan potongan daging yang dilancarkan Sia Hun Bian jadi kaget sendirinya Dengan kepala yang masih tertunduk dalam dua Tiang Bun telah berkata perlahan Ah, rupanya Ong Chin Jin memiliki kepandaian yang tinggi Aku si tua yang memiliki metel amur tak bisa melihat tingginya gunung Taisan Ong Tiong yang hanya tersenyum Sedangkan Sia Hun Bian yang penasaran karena serangan potongan daging yang dilancarkannya berhasil diruntuhkan oleh Ong Tiong Yang, duduk tertegun sejenak, kemudian ia berkata dengan suara yang cukup nyaring Hem, dengan demikian kepandaian yang tidak berarti seperti itu Engkau hendak bertingkah di hadapan Sia Hun Bian Lalu dengan gerakan yang senaknya tampak Sia Hun Bian melontarkan patahan sumpit itu keras dan kuat Di mana kedua sumpit menyambar lagi kepada Ong Tiong yang Hanya sekarang samberan sumpit itu berbeda dengan samberan potongan daging Selain lebih kuat, juga tempat yang dijadikan sasaran merupakan bagian kepala dan pinggang Ong Tiong yang tahu, ia tidak boleh berlaku ayal Karena jika terlambat sedikit saja salah satu dari patahan batang sumpit itu mengenai sasaran Miscaya ia bisa menderita luka yang tidak ringan Tanpa menanti serangan tiba, Ong Tiong yang berdiri dari duduknya Tubuhnya dimiringkan tahu dua hutinnya telah digerakan memukul bergantian pada kedua batang potongan sumpit itu Sehingga potongan sumpit itu telah terjatuh ke lantai kembali Menyaksikan ini, Sia Hun Bian Tian meluap darahnya Ia telah memukul meja dengan keras, sampai piring dan mangkok araknya terpental ke atas Ciu Jin Bao, engkau benar dua hendak menantangku Heh teriaknya dengan suara yang dingin Namun dalam suara bentakannya itu terdapat nafsu membunuh yang mengerikan sekali Ong Tiong yang tersenyum sabar, lah menghampiri Sia Hun Bian Kemudian merangkapkan kedua tangannya menjura memberi hormat Maafkan, bukan sekali dua pintu hendak mencari urusan dengan tuan Tetapi tadi tindakan cuan keterlaluan dalam mencelakai kasir dan pelayan rumah makan ini Maka terpaksa pintu tidak bisa berdiam diri Sia Hun Bian tertawa dingin Ia berkata tawar, hem, engkau rupanya memang merasa angkuh dengan kepandayan yang engkau miliki itu Apakah engkau menduga bahwa kepandayanmu itu sudah tidak ada tandingannya lagi? Baiklah, aku hari ini jika tidak bisa memperlihatkan kepadamu Bahwa Sia Hun Bian bukanlah orang yang mudah dipermainkan Untuk selanjutnya percuma aku malang melintang di dalam rimba perselatan Setelah berkata begitu, Sia Hun Bian bangkit berdiri Ia memandang tajam kepada Ong Tiong yang Melihat keadaan sudah demikian rupa Ong Tiong yang juga bersiap-siap penuh kewaspadaan Karena ia tahu jika sampai dirinya lengah Miscaya ia bisa terluka di tangan Sia Hun Ban yang memang selalu turun tangan tanpa mengenal kasihan Chuan jangan terlalu mengumbar kemarahan Karena itu tidak baik untuk Chuan sendiri Kata Ong Tiong yang sabar Hem, engkau tidak perlu menasihatiku Kerbau busuk bentak Sia Hun Bian kian meluap darahnya Sebagai tokoh yang terkenal dari kalangan penjahat Yang setiap tingkah lakunya sernak hati Dan belum pernah ada orang yang bisa melarang dan mengekangnya Justru sekarang ini ia hendak diberi nasihat oleh seorang tojin muda Seperti Ong Tiong yang membuat ia jadi murka sekali Engkau memang perlu dihajar Kata Sia Hun Bian yang sudah tidak bisa menahan kemarahan hatinya Lah juga bukan hanya berkata saja Karena tangan kanannya telah digerakkan dengan jurus Menutup dengan trali besi Tampak kelima jari tangannya itu terpentang lebar-lebar Ia berusaha menutup kepala Ong Tiong yang dengan kelima jari tangannya Sesuai dengan nama jurus itu Yaitu menutup dengan trali besi Maka kelima jari tangan Sia Hun Bian Seperti juga trali dua besi yang akan menutupi kepala Ong Tiong yang Yang luar biasa adalah tenaga menutup dari telapak tangan Sia Hun Bian Karena telapak tangannya itu menyambar kuat sekali Dan kelima jari tangannya itu kakudun keras telah dialiri oleh tenaga lukang Jika sampai mengenai sasaran Miscaya akan membuat kepala Ong Tiong yang remuk Ong Tiong yang tidak jari Karena ia memang telah mempelajari ilmu dari aliran lurus Dimana ketiga orang gurunya memberi pelajaran ilmu yang bersih dan lurus padanya Berbeda dengan ilmunya Sia Hun Bian yang agak sesat tersebut Ketika melihat telapak tangan Sia Hun Bian hampir mengenai kepalanya Tampak Ong Tiong yang mengelap ke samping kanan Tetapi ia tidak berkelip begitu saja Hud tim di tangannya telah dikebutkannya Tangkisan yang dilakukannya itu membuat tangan Sia Hun Bian jadi tergetar keras Di saat bulu dua Hud tim Ong Tiong yang membentur tangannya dan berusaha melibatnya Keadaan demikian membuat Sia Hun Bian tambah marah Ia telah memusatkan tenaga lukangnya lebih kuat pada kelima jari tangannya Sama sekali ia tidak berusaha menarik tangannya Hanya diteruskan untuk mencengkeram bahu Ong Tiong yang Bian Kia Liang yang bergelar Sia Hun Bian itu memang benar Dua merupakan seorang tokoh bersakti yang memiliki kepandaian tinggi sekali Karena di samping ia memiliki kepandaian yang aneh Juga kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya sudah mencapai taraf yang tinggi Ong Tiong yang sendiri merasakan betapa telapak tangannya jadi sakit Dan ia juga merasakan Hud timnya seperti akan tertarik kena direbut oleh lawannya Hal ini membuat Ong Tiong yang harus mengerahkan seluruh tenaga lukangnya Di mana tenaga murninya itu disalurkan untuk melindungi Hud timnya Agar tidak sampai direbut oleh lawannya yang mempunyai tenaga dalam yang kuat Dan jurusilmu silat yang aneh Kiang pun melihat partempuran yang tengah berlangsung antara Ong Tiong yang dan Bian Kia Liang Jadi memandang dengan matlah terpentang lebar dua Ia mengawasi dagang penuh perhatian Di saat itu Ong Tiong yang merasakan jari tangan lawannya hanya terpisah beberapa din saja dari bahunya Dan jika saja jari dua tangan siyahun Bian berhasil mencengkeram pundaknya Miscaya akan membuat tulang paipenya terancam kerusakan yang cukup parah Harus diketahui kalau sampai tulang paipenya seseorang hancur atau remuk Ilmu silat orang yang bersangkutan akan punah tenaga pada pergelangan tangannya Berarti tangannya akan menjadi lumpuh Hal ini membuat Ong Tiong yang tidak merayal Ia telah menekup kedua kakinya sehingga tubuhnya jadi rendah ke bawah Kemudian sambil mengenalkan suara seruan perlahan Ong Tiong yang menggerakkan Hudik timnya menghantam ke arah perut siyahun Bian Kalau sampai ujung Hudik tim dari Ong Tiong yang mengenai perutnya Miscaya akan membuat perut dari siyahun Bian terluka berat dan berarti juga tenaga dalamnya akan tergempur Karena itu, siyahun Bian tidak berani berlaku ayal Dia menarik pulang tangannya membatalkan cengkeramannya Dan kemudian menjejakan kakinya, tubuhnya telah melompat ke belakang Dengan kera demikian ia berhasil mengelakkan diri dan bertelit dari serangan yang dilancarkan oleh Ong Tiong yang Kiang Bun yang menyaksikan jalannya pertempuran kedua orang tersebut demikian rupa jadi kagum sekali Semuanya terjadi begitu cepat, dan seperti tidak terjadi suatu perkelahian antara Ong Tiong yang dan siyahun Bian Mereka seperti juga saling memberi hormat Jika memang orang yang tidak mengerti ilmu silat, tentu tidak mengetahui bahwa dalam beberapa detik itu dua orang jago telah mengeluarkan kepandayan masing dua yang hebat Yang membuat salah seorang di antara mereka bisa terbinasa Keadaan seperti ini benar dua membuat Tiong Hun jadi duduk bengong Karena ia yakin kepandayan yang dimilikinya tidak sehebat itu Diam dua ia merasa malu tadi telah terlalu banyak bicara pada Ong Tiong Yang Dimana Ong Tiong Yang membawa sikap seperti juga tidak mengerti ilmu silat Siyahun Bian tertawa dingin, ia berkata tawar Apakah kita akan meneruskan pertempuran kita tanyanya Ong Tiong Yang tersenyum Tetapi semua itu bukan atas kehendakku Justru siyahu yang telah melancarkan serangan beberapa kali kepada Pinto Memang bukan sekali dua pincoh hendak bertempur denganmu Hanya Pinto mengharapkan agar siyahu di lain waktu tidak selalu cepat marah seperti itu Dan menurunkan tangan kejam kepada seseorang yang tidak berdaya muka siyahun Bian jadi berubah merah Ia marah tetapi ia tidak bisa melampiaskan kemarahannya itu Karena ia mengetahui bahwa pendeta yang ada di hadapannya ini merupakan lawan yang tidak ringan Maka dari itu, siyahun Bian yang bernama Pian Kial yang tersebut menahan kemarahannya Ia memaksakan diri untuk tersenyum Katanya, cincin sebenarnya murid dari pintu perguruan mana Ong Tiong Yang kerutkan alisnya sejenak Kemudian sambil tertawa ia menyahuti, Pinto kira hal itu kurang begitu penting buat siyahu Mengapa kurang penting? Bukankah jika memang cincin murid dari salah seorang sahabatku, urusan kita akan bisa diselesaikan sampai di sini saja Jadi jika pintu ini murid dari orang yang tidak dikenal oleh siyahu Apakah pintu tidak akan diberi ampun oleh mutitik? Ditanya begitu siyahun Bian tersenyum ngejek Baiklah, jika memang engkau tidak bersedia menyebutkan siapa gurumu Sekarang jawablah pertanyaanku yang satu ini Apakah cincin memang sengaja, hendak memusuhi diriku Mana berani aku memusuhi diri siyahu? Bukankah kita tidak pernah saling berkenalan hem? Lalu kenapa cincin campuri urusanku semua itu hanya disebabkan keadilan belaka Dimana pintu tidak bisa menyaksikan perbuatan yang sewenang dua dilakukan terhadap orang yang tak berdaya L tetapi pelayan itu tadi telah berlaku kurang ajar kepadaku Bukankah pantas jika aku menghajarnya tanya siyahun Bian yang naik darah lagi Tetapi justru Wong Tiong yang berkata dengan suara yang sabar Kero untuk menegur pelayan hu bukan dengan hajaran Tetapi cukup dengan memberitahukan saja Kukira dengan diberitahukan saja ia akan mengerti siyahun Bian mendengus Ia jadi serba salah Tetapi di samping tengah mempertimbangkan kekuatan dan kepandayan Tojin muda ini Juga ia tengah memikirkan apakah akan diteruskannya untuk melancarkan serangan kepada Ong Tiong Yang atau memang urusan itu dihabisi sampai di situ saja Ong Tiong yang merangkapkan sepasang tangannya Ia berkata ramah Nah, kukira cukup Pinco hendak kembali ke meja pintu dan tanpa menantikan jawaban dari siyahun Bian Tampak Ong Tiong yang telah memutar tubuhnya Ia kembali ke meja Kiang Bun Waktu itu Kiang Bun berkata sambil memperlihatkan jari tangannya Hebat kau To Tiang Kepandayanmu luar biasa Tetapi Ong Tiong yang tersenyum lebar Ia bilang dengan suara yang merendah Itu hanya kepandayan biasa saja Ilmu mengebut lelak justru Kata dua Ong Tiong yang merendah diri itu telah didengar oleh Sin Hun Bian Membuat marah Bian Kiali yang jadi meluap lagi Tau dua ia memukul meja dengan keras Berak meja itu telah dipukulnya kuat sekali Hidung kerbau kurang ajar bentaknya Mari kita bertempur seribu Jurus Lagi Dia menantang sambil berdiri Ong Tiong yang jadi menoleh dan katanya dengan tawar Mengapa harus berangasan seperti itu Siya Chu Engkau menganggap diriku sebagai lalat Hayo buktikan Apakah aku seekor lalat yang begitu mudah dikebut Oleh hutimu Ong Tiong yang baru tersadar Bahwa perkataannya itu justru didengar oleh Siya Hun Bian Cepat dua Ong Tiong yang bangkit dari duduknya Ia merangkapkan tangan memberi hormat Maaf, sama sekali aku tidak bermaksud menyindir Siya Chu Aku hanya mengatakan kepada sahabat pintu ini Bahwa kepandayan yang dimiliki itu bukan kepandayan yang berarti Waktu Ong Tiong yang berkata sampai di situ tiba-tiba dari luar melangkah masuk seseorang Semua mati menoleh dan ruangan rumah makan tersebut Seketika tersiar bau harum semerbat Karena yang memasuki ruangan rumah makan itu tidak lain seorang gadis yang memiliki paras sangat cantik Ong Tiong yang melihat gadis secantik itu Diam-diam telah mengucapkan doa untuk dapat menenangkan goncangan hatinya Sebagai seorang pendekta muda, dengan sendirinya melihat seorang gadis yang begitu cantik Membuat hatinya tergoncang, benar gua merupakan suatu dosa buat Ong Tiong yang Dan ia tidak berani memandanginya terlalu lama Walaupun di hatinya ia heran sekali bahwa di dunia ini ternyata terdapat gadis secantik itu Sedangkan gadis yang baru datang tersebut Mengenakan pakaian warna biru dan memakai ikat pinggang berwarna merah Dengan di ujung satunya diganduli oleh sebuah ukiran kepala burung Hong Dan juga ujung yang satunya lagi diganduli oleh sebuah bentuk bola kecil yang berkilauan Karena terbuat dari emas, telah melangkah menghampiri sebuah meja Dan memesan makanan kepada pelayan Si Ehun Bian sendiri yang melihat gadis cantik itu Untuk sejenak tidak memperhatikan Ong Tiong Yang, karena matanya memandang tidak berkedip kepada si gadis itu Bagian 40, Li Siu Mei si gadis cantik Sama sekali si gadis tidak memperlihatkan sikap yang canggung Walaupun ia menjadi pusat perhatian dari orang dua di dalam ruang rumah makan tersebut Waktu itu tampak Tiang Bun sudah berkata dengan suara yang setengah berbisik Lihatlah Totiang, betapa cantiknya gadis itu Pip Ti Ong Tiong yang berubah merah Ia hanya mengangguk dan duduk kembali di kursinya Sedangkan Si Ehun Bian juga telah kembali duduk Tetapi matanya tidak lepas-lepas mengawasi gadis tersebut Di saat itu, si gadis telah berkata dengan suara yang merdu Aku minta cepat disediakan dua katiteh dan dua buah bakpau Si pelayan dengan cepat melayani apa yang dipesan si gadis Pelayan itu yang menyaksikan kecantikan gadis tersebut juga seperti lenyap semangatnya Ia berjalan dengan tubuh yang terhuyung Seperti juga orang yang telah kehilangan semangat Si gadis kemudian memandang sekelilingnya Menyapu semua orang yang berada di dalam ruangan itu Sedangkan saat itu tampak Ong Tiong yang tengah mencuri pandang ke arah si gadis Kebetul Ion sekali si gadis tengah memandangnya Dengan sendirinya mati mereka saling bertemu Tetapi si gadis tidak mengalihkan pandangannya Ia terus memandangi Ong Tiong yang Keruan saja pipi Ong Tiong yang jadi berubah merah Ia cepat membuang pandangannya ke lain arah Sedangkan hatinya tergoncang cukup keras Si gadis tiba-tiba telah bangkit dari duduknya Menghampiri Ong Tiong yang Waktu telah dekat Ia merangkapkan kedua tangannya Memberi hormat sambil setanya Totiang, bisakah aku meminta sedikit pertolongan darimu Hal ini membuat Ong Tiong yang jadi sibuk sekali Ia cepat dua bangkit dari duduknya Dibalasnya hormat si gadis dengan merangkapkan kedua tangannya juga Katanya, pertolongan apakah yang bisa ku berikan untuk Nona Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Totiang Dan ingin memperoleh sedikit penjelasan sahut si gadis Soal apakah itu, Nona tanya Ong Tiong yang dengan hati Tiong mulai tidak tenang Si gadis terlampau cantik Jarang sekali Ong Tiong yang melihat ada gadis secantik gadis tersebut Maukah Totiang duduk semeja denganku agar aku bisa menjelaskan urusan itu Perlahan-lahan tanya si gadis Mendengar gadis itu memintanya untuk pindah ke meja si gadis Muka Ong Tiong yang jadi berubah merah lah melirik kepada Tiong Bun Waktu itu Tiong Bun tengah mengawasinya Dan ketika Ong Tiong yang melirik kepadanya Ia mengedipkan matanya Membuat muka Ong Tiong yang tian berubah merah Maafkanlah si Yecu Aku harus menemani Nona ini dulu kata Ong Tiong Jeng Tiong Bun mengangguk cepat sambil tertawa siahkan Silahkan, aku tidak keberatan katanya Mendengar Tiong Bun mengizinkan Maka Ong Tiong yang mengikuti si gadis Pindah ke meja gadis itu Sedangkan gadis tersebut tampaknya girang sekali Melihat Ong Tiong yang tidak keberatan pindah ke mejanya Tangan si gadis telah dilambaikan memanggil pelayan Ia memesan dua katiteh lagi dan dua buah bakpao yang tidak memakai isi Pesanannya itu akan disediakan Untuk tamu undangannya ini Urusan apakah yang hendak Nona tanyakan Tanya Ong Tiong Jeng Yang jadi tidak enak hati Kalau berdiam diri berlama-lama Gadis itu tersenyum manis sekali Waktu aku memasuki ruang rumah makan ini Aku melihat Totiang Maka di waktu itu aku yakin Totiang Tentu bisa memberikan keterangan kepadaku Sedangkan orang dua lainnya yang berada dalam ruangan ini Seperti bukan manusia baik Hanya Totiang seorang pendeta yang beragama Tentunya bisa memberikan keterangan yang sejujurnya Dan sebenarnya mendengar perkataan gadis tersebut Ong Tiong yang agak tenang Katakanlah Nona Apakah yang hendak ditanyakan Nona Tanya Ong Tiong Jeng Sesungguhnya aku tengah mencari jejak seseorang Menjelaskan gadis itu Mencari jejak seseorang gadis itu mengangguk Tepat Tetapi ketika orang itu memasuki kota ini Justru ia telah lenyap tanpa meninggalkan jejak Sehingga aku kehilangan jejaknya Yang hendak ku tanyakan kepada Totiang Apakah Totiang melihat orang itu siapakah Yang Nona maksudkan seorang pemuda Berusia 20 tahun memakai baju berwarna kuning Tetapi sulit pintu memberikan keterangan Tentunya banyak sekali pemuda yang mengenakan pakaian serupa itu Di kota ini namun pernuda itu memiliki tanda dua tersendiri Yaitu wajahnya sangat tampan Di samping itu ia juga merupakan seorang pemuda yang memiliki kepandayan yang tinggi Kulihat Totiang memiliki kepandayan yang tinggi Matamu memiliki sinar yang tajam Tentunya Totiang bisa melihat pemuda itu dengan baik Yaitu pemuda yang memiliki kepandayan atau yang tidak Ong Tiong yang berpikir Sejenak Berusaha mengingat-ingat Tetapi justru ia tidak berhasil untuk mengingat Apakah ia pernah bertemu dengan orang yang dimaksudkan si gadis Maka ia berkata sambil menggelengkan kepalanya Sayang sekali aku belum pernah bertemu dengan pemuda yang Nona maksudkan itu Kalau demikian kata gadis itu kemudian Baiklah terima kasih atas keterangan Totiang Sayang Totiang tidak bertemu dengan orang yang tengah ku cari itu Apakah Nona memiliki urusan yang cukup penting dengan pemuda itu Tanya Ong Tiong Jang Muka si gadis jadi berubah Merah Tetapi Ia menganggup cepat Ya sahutnya Kalau memang demikian Biarlah pincah bantu mencari jejak pemuda itu Apakah pemuda itu sahabat Nona atau memang orang yang Nona musuh Iya Iya sahabatku Tanda seru baiklah Pincah bersedia membantu Nona Untuk mencari jejak sahabat Nona itu Terima kasih Totiang Siapakah gelaran Totiang tanya si gadis Ong Tiong yang tersenyum sambil katanya Pincah belum memiliki gelaran Karena Pinto masih muda dan belum berhasil mempelajari agama Pinto dengan baik Sedangkan nama Pinto Ong Tiong yang Oh apakah ada sesuatu yang jangga pada nama Pinto Tanda tanya tujuh tanya Ong Tiong yang ketika melihat si gadis memperlihatkan wajah yang agak luar biasa dan sepasang alisnya itu mengerut dalam-dalam Ditanya begitu, si gadis berkata dengan suara ragu dua Aku, aku seperti pernah mendengar nama itu Ong Tiong yang tersenyum Dimana Nona pernah mendengar nama Pinto tetapi gadis itu telah menggeleng Entahlah, aku tidak mengingatnya lagi Di saat itu Ong Tiong yang hendak mengundurkan diri untuk kembali ke meja tiang bun Namun pelayan justru telah mengantarkan makanan yang dipesan si gadis Sayang jika Totiang tidak memakannya Jika memang Totiang tidak menerima undanganku untuk menjamu Totiang Berarti Totiang tidak mau memberi muka kepadaku tetapi suara Ong Tiong yang ragu dua Si gadis tersenyum sambil mengambil sebuah bakpao dan mulai memakannya Sikapnya manis dan terbuka sekali Ong Tiong yang tidak bisa menampik untuk menemani gadis itu bersantap Setelah menghabiskan sebuah bakpaunya dan baru saja Ong Tiong yang bermaksud meninggalkan meja gadis ini Justru si gadis telah memandang ke arah pintu rumah makan itu Di waktu itu seseorang melangkah masuk Ong Tiong yang juga ikut meliriknya Ia melihat seorang pemuda berusia antara 20 tahun dengan memakai baju warna kuning melangkah masuk Seketika Ong Tiong yang menduga pemuda inilah yang tengah dicari oleh gadis itu Tetapi waktu itu si gadis menundukkan kepalanya dalam-dalam Ia pun berkata dengan suara yang perlahan Biarkan saja dia, jangan sampai ia melihat diriku Kata si gadis Melihat sikap si gadis Ong Tiong yang jadi heranlah menatap dengan sorot metel Tidak mengerti Sampai akhirnya setelah pemuda berbaju kuning itu memiliki bentuk tubuh tegap Dan wajah tampan telah mengambil tempat duduk membelakangi mereka Ong Tiong yang bertanya dengan suara perlahan Apakah pemuda itu yang tengah dicari oleh nona si gadis mengangguk? Ya, tetapi aku tidak mau memperlihatkan diri padanya di tempat ini Sahut si gadis Siapa nama pemuda itu tanya Ong Tiong yang jadi tertarik Dia si O yang bernama Hang menjelaskan gadis itu Oh tanda seru kepandainya tinggi sekali Kita harus bicara perlahan Jangan sampai ia mendengar Karena pendengarannya sangat tajam Tanda seru kata gadis itu lagi Siapa nona sebenarnya gadis itu tersenyum Untuk sejenak ia tidak menyahuti pertanyaan Ong Tiong Yang Sedangkan Ong Tiong Yang yang telah terlanjur menanyakan nama gadis itu Jadi berubah mukanya Karena dia merasa lancang telah menanyakan langsung nama seorang gadis yang baru dikenalnya Aku Sili dan bernama Sin Mei Menjelaskan si gadis akhirnya Nonali, kata Ong Tiong Yang Apakah engkau tidak mau menemui sahabatmu sekarang saja? Bukankah kelak jika ia sempat pergi Engkau akan sulit mencari jejaknya lagi Tetapi si gadis telah menggelengkan kepalanya Dan ia berkata Tidak Dan kemudian menghela nafas dengan wajah yang berubah Seperti juga Ia memiliki kesulitan Ong Tiong Yang menyaksikan hal itu jadi heran Ia bertanya lagi Apakah nona tengah ribut dengan pemuda itu Ong Tiong Yang bertanya seperti itu Karena ia menduga tentu si gadis adalah kekasih pemuda berbaju kuning Yang katanya bernama Ouyang Hang tersebut Kembali gadis itu telah menggelengkan kepalanya Apakah ada alasan lainnya? Tanya Ong Tiong Yang semakin tertarik ingin mengetahui Aku benci akan sifatnya yang angkuh Kata si gadis Jawaban si gadis tersebut membuat Ong Tiong Yang tambah heran Bukankah nona telah mencari jejaknya dengan bersusah payah Tanda tanya Mengapa nona harus membencinya? Bukankah dengan mencari jejaknya berarti nona mau bertemu dengannya Ditanya begitu Muka si gadis sili itu jadi berubah merah lagi Toti Yang, maukah engkau menolongi aku sekali lagi Tanya Li Siu Mei Ong Tiong Yang tidak segera menjawab pertanyaan si gadis Ia hanya mengawasi si gadis Bagaimana Toti Yang tanya Li Siu Mei seperti tidak sabar Baiklah, sahutong Tiong Yang Katakanlah nona, bantuan apa yang bisa kuberikan untuk nona si gadis ragu dua sejenak Tetapi kemudian ia menyahuti juga Dengan suara yang perlahan, Toti Yang temui pemuda itu Kemudian belajar kenal dengannya Untuk apa tanya Ong Tiong yang terkejut dan heran memotong perkataan si gadis Jika memang Toti Yang berhasil berkenalan dengannya Maka di saat itulah Toti Yang bisa mi mancing dua Apakah ia menaruh perhatian? Perhatian kepada ku waktu mengucap kata-katanya yang terakhir itu Wajah si gadis berubah merah Tampaknya ia likat sekali Ong E I Ong yang tersenyum Seketika ia mengerti maksud gadis ini Baiklah, kata Ong Tiong yang kemudian Kalau begitu, tentu Persoalan yang tidak terlalu sulit setelah berkata begitu Ong Tiong yang meneguk habis tehnya dan bangkit berdiri Tetapi Lee Siu Mei telah berkata dengan suara yang perlahan Tunggu dulu Toti Yang, ada yang perlu ku jelas Kata si gadis Ong Tiong yang duduk kembali Apa yang hendak? Nona Katakan Tanda tanya Tanyanya kemudian Toti Yang harus berusaha mencari jalan untuk dapat berkenalan dengannya dan mencari akal agar bisa membawa pembicaraan ke arah diriku pesan si gadis Ya, itu tidak terlalu sulit Kata Ong Tiong yang Tetapi Toti Yang, begitu Toti Yang tengah menghampiri pemuda itu Aku akan segera menyelingap keluar meninggalkan ruangan ini Nanti hasilnya boleh Toti Yang sampaikan kepadaku malam ini Akanku nantikan Toti Yang di pintu kota sebelah berat Ong Tiong yang mengangguk Gadis itu demikian cantik Dan tampaknya ia mencintai pemuda berbaju kuning Yang katanya bernama Ouyang Hang itu Namun rupanya gadis tersebut memiliki kesukaran untuk menyampaikan isi hatinya Sehingga ia telah meminta bantuan Ong Tiong Yang Untuk pertolongan seperti itu tentu saja Ong Tiong yang tidak akan menolaknya Yang tentunya akan mengecewakan si gadis Terlebih lagi memang urusannya pun merupakan urusan yang ringan sekali Bagian 41 Pemuda berbaju kuning Ong Tiong yang bangkit dari duduknya Kemudian melangkah ke dekat meja pemuda berbaju kuning itu Sekilas ia melirik kepada Li Siu Mi Ternyata si gadis tengah melangkah meninggalkan ruang rumah makan tersebut Ong Tiong yang telah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada pemuda baju kuning itu Membuat pemuda itu jadi terkejut dan cepat dua melompat bangun dan membalas hormat dari pendeta ini Maafkan pintu mengganggu sebentar kata Ong Tiong Yang Pemuda itu mengangguk dengan ramah Kemudian katanya dengan suara yang sabar Siapakah Totiang? Apakah kita pernah bertemu? Maafkan aku seperti lupa segalanya mendengar sampai di situ Ong Tiong yang tersenyum Ia berkata Apakah Hengtai, saudara, yang bernama Ouyang Hong Ih seru pemuda baju kuning itu mengandung keterkejutan Sedangkan Ong Tiong yang tetap yakin bahwa pemuda ini benar dua bernama Ouyang Hong Bolehkah pintu mengganggu Hengtai sejenak tanyanya? Ya, ia boleh sahut pemuda itu Tetapi tunggu dulu Totiang dari mana Totiang mengetahui si dan namaku begitu jelas? Pintu diberitahukan oleh seseorang menjelaskan Ong Tiong Yang Justru pintu menemui Hengtai akan menyampaikan sesuatu mengetahui dari seseorang Siapakah orang itu tanya Ouyang Hong tidak sabar Sabar, nanti Hengtai akan lekas mengetahuinya kata Ong Tiong Yang Bolehkah pintu duduk bersama dengan Hengtai? Oh silahkan, silahkan kata Ouyang Hong cepat Maafkanlah, karena heran Sampai aku lupa untuk mengundang duduk pada Totiang Ong Tiong yang duduk di sebuah kursi yang berhadapan dengan pemuda itu Kemudian katanya dengan sabar Beberapa waktu yang lalu Pintu bertemu dengan seseorang Dan justru orang itu telah memberitahukan bahwa nama Hengtai adalah Ouyang Hong Memang benar namaku Ouyang Hong Dan bolehkah si Ote, adik, mengetahui siapakah nama orang yang memberitahukan Totiang mengenai namaku itu? Dan juga siapa dan Totiang Ong Tiong yang tersenyum? Pintu bernama Ong Tiong yang menjelaskan pendekta ini Ohaha dan Ouyang Hong mengawasi dengan penuh tanda tanya pada pendekta ini Dan mengenai nama orang yang memberitahukan perihal diri Hengtai adalah Al siapa dia? Totiang tanya Ouyang Hong tidak sabar Dia itu seorang gadis tanda seru Seorang gadis siapa dia Dia mengaku Sili kedua alis Ouyang Hong jadi mengkerut dalam dua Ia tampak berpikir keras Siapakah namanya? Tanya Ouyang Hong kemudian Aku rasanya tidak memiliki kenalan seorang gadis Sili tanda seru Ong Tiong yang mengawasi Ouyang Hong dengan sinar mati yang agak tajam Kemudian katanya Apakah memang benar dua Hengtai tidak kenal seorang nona yang bernama Lisiu Mei Disebut namanya Lisiu Mei Wajah Ouyang Hong jadi berubah Dan kemudian berkata Jika memang gadis itu Kukira, kukira aku memang mengenalnya Tetapi itu terjadi baru beberapa saat yang lalu Kapankah Totiang bertemu dengan gadis itu? Ia, ia tadi memberitahukan ku Bahwa ia yang bernama Ouyang Hong Tampaknya, nona itu terlalu memperhatikan keadaan anda Kembali Ouyang Hong berubah Agak memerah karena likat Totiang jadi bergurau Katanya kemudian Justru tanda seru Justru kenapa tanya Ong Tiong yang tertarik sekali Justru beberapa waktu yang lalu kami telah bertemu dan bertengkar Malah gadis Sili itu bermaksud Untuk membinasakan diriku Oh dan ia telah melancarkan serangan dua yang mematikan Untung saja aku bisa meloloskan diri dari tangannya Dan berhasil melarikan diri Oh sekali lagi Ong Tiong yang tercengang Karena sama sekali ia tidak menyangka bahwa Lisiu Mei merupakan lawan dari Ouyang Hong Apakah gadis itu tidak menceritakan kepada Totiang bahwa kami memang telah bertempur satu dengan yang lainnya Tanya Ouyang Hong Ong Tiong yang menggeleng Pinto-pinto tidak tahu menahu hal itu katanya agak gugup Apakah Totiang sahabatnya tanya Ouyang Hong lagi sambil mengawasi Tojin itu dengan sorot metu yang tajam Kembali Ong Tiong Yang telah menggelengkan kepalanya Bukan sahabatnya Dan maksud kedatangan Totiang hendak menemui ku tanya Ouyang Hong sambil tetap mengawasi pendeta itu Di saat itu Ong Tiong yang sudah tidak bisa berdusta La murid dari sebuah pintu perguruan yang lurus selamanya belum pernah berdusta Maka kali ini pun ia tidak bisa berdusta Tertabih lagi keterangan yang diberikan si gadis ternyata berlainan dengan kenyataan yang ada Maka ia segera menceritakan urusan itu sebenarnya Ouyang Hong yang mendengar hal ini jadi tertawa agak keras Rupanya ia menganggap urusan itu merupakan urusan yang lucu Kalau memang demikian kata Ouyang Hong kemudian Totiang telah diperalat oleh si gadis itu Aku diperalat oleh gadis itu tanya Ong Tiong yang tidak mengerti Ya Totiang diperalat hanya sekedar untuk memperoleh keterangan dari mulutku Tetapi gadis itu memang sungguh dua menaruh perhatian kepada Ouyang Hengtai menegaskan Ong Tiong Tiang Mengapa Totiang bisa mengetahui hal itu dengan pasti tanya Ouyang Hong Ong Tiong yang jadi gugup Ini, ini katanya dengan suara yang gugup Bukankah menurut pengakuan Totiang baru pertama kali bertemu dengan gadis itu tanya Ouyang Hong Ong Tiong yang mengangguk Benar, tetapi dalam waktu yang singkat itu justru Pinto melihatnya betapa gadis itu memang benar Dua menaruh perhatian kepadamu Hengtai kata Ong Tiong Tiang Mengapa begitu karena sebelum Hengtai datang ke rumah ini Justru ia telah menjelaskan kepada Pintso bahwa ia tengah mencari jejak Hengtai Karena ia, ia terlalu memperhatikan Hengtai Bahkan menurut pengakuannya, dia ada ia sahabat Aoyang Hengtai mendengar perkataan Ong Tiong yang seperti itu Aoyang Hong tersenyum, dan kemudian berkata dengan suara yang pasti Aku tidak yakin gadis itu memperhatikan diriku Karena ia sebelumnya bersikeras hendak membinasakan diriku Mengapa begitu? Tentunya terdapat suatu kesalahpahaman tanya Ong Tiong Tiang Gadis itu menuduh bahwa aku telah mencuri sesuatu barangnya Tetapi aku merasa tak pernah mencuri barangnya Dan aku tentu saja membantahnya Tetapi justru gadis sili itu tetap dengan tuduhannya Bahkan ia tetap melancarkan serangan dengan ilmu pedangnya Memang aku bisa memberikan perlawanan Namun jika aku memergunakan kekerasan Jelas akan membuat gadis itu terluka Bukankah jika memang hal ini terjadi Harus dibuat sayang Dimana gadis secantik itu harus terluka di tanganku Tanda tanya Ong Tiong yang tidak segera menyahuti Ia berdiam diri sejenak Kemudian mengangguk Ya memang tampaknya hengtai memiliki kepandayan yang tinggi Nonali Siu Mei juga mengatakan Di samping hengtai memiliki kepandayan yang tinggi Juga memiliki watak dan sifat yang angkuh Tanda seru tiba-tiba terdengar suara yang dingin Mengandung ejakan Hem, meributi segala urusan wanita Pemuda tidak tahu malu dan imam hidung kerbau yang menyeleweng Nah, tentu kena sekali dan cocok Begitu terdengar suara dingin itu Ternyata suara siyahun biandian kiali yang Ia telah tidak sabar rupanya mendengar percakapan Yang berlangsung antara Aoyanghang dan Ong Tiongjang Bian kiali yang berkata lagi dengan dingin dan sikapnya yang ugal-ugalan Kalian memang berusia masih muda Tapi tidak bisa kalian senak jam membicarakan urusan seorang gadis Begitu saja setelah berkata Dengan cepat ia ulurkan tangannya Ia memegang tepi meja dan menjungkir balikan meja itu Membuat Aoyanghang dan Ong Tiong yang cepat-cepat menjejakan kakinya Tubuhnya telah melompat ringan sekali Di saat itu Ong Tiong yang berkata dengan perasaan tidak senang Dian siyah cu, mengapa kau begitu usil? Katanya begitu, tampak Dian kiali yang mengeluarkan suara tawa dingin Ia berkata El, hem, engkau tidak perlu berkata Dan pura dua bertanya seperti orang tolol Urusanmu denganku masih belum selesai Mari, 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 mari Kita selesaikan Ong Tiong yang jadi semakin tidak menyukai laki dua ubal duaan ini Ia juga tidak juri walaupun mengetahui bahwa Bian Kiali yang memiliki kepandaian sempurna Namun belum lagi ia menyahuti Justru Aoyanghang Tia mendahulunya berkata Lelaki tua bangka, terlalu kurang ajar Kita belum pernah saling kenal Tetapi mengapa menjaku kau balikan Seperti itu Ban Kiali yang tertawa mengejek Ia mendengus dengan sikap yang sinis Engkau tidak perlu banyak ruwal anak muda Nanti mulutmu akan kurobek Aoyanghang dengan suara berhar nada tidak senang Baik, baik, aku justru jadi tertarik sekali Apakah engkau benar-benar bisa merobek mulutmu Tandatanya dengan tidak membuang waktu lagi Tampak Bian Kiali yang menggerakkan kedua tangannya Dan mengeluarkan suara seruan sambil melancarkan serangan Kedua tangannya itu bergerak disertai oleh kekuatan tenagia lukang Maka angin serangan tersebut berkesiuran dengan cepat sekali Tetapi Aoyanghang juga bukan pemuda sembarangan Ia telah mengelakan serangan yang dilancarkan Bian Kiali yang Dengan gerakan lincah dan mudah Gerakan tangan Aoyanghang secepat kilat itu Memang tidak pernah diduga oleh Bian Kiali yang Mengingat bahwa usia pemuda tersebut mungkin baru 20 tahun Aoyanghang memang berusia masih muda Samun ia berani dan tabah sekali Di samping itu dengan gerakan yang aneh Tangan kanannya diulurkan untuk menotok Dan tangan kirinya menghantam perut Bian Kiali yang Ih, Bian Kiali yang mengeluarkan suara seruan tertahanlah telah melompat mundur sambil mengibaskan tangannya Namun tidak urung tubuh Bian Kiali yang terhuyung oleh dorongan tenaga Aoyanghang Tahan bentak Bian Kiali yang dengan suara nyaring Aoyanghang yang semula hendak melancarkan serangan berikutnya Jadi menahan gerakan tangannya Hem, engkau seorang tua keladi tidak tahu adat Apa yang hendak kau? Katakan tegur Aoyanghang Apakah engkau murid dari pendekar tua lo sintanya Bian Kiali yang penasaran? Aoyanghang jadi terdiam sejens Ia tertegun, tetapi kemudian mengangguk pula Benar tanda seru sahutnya Tiba-tiba muka Bian Kiali yang jadi berubah Ia telah memandang dengan muka yang dengis Dimana si tua bangka lo sin itu tanyanya dengan suara mengandung ancaman Aoyanghang melihat sikap Bian Kiali yang mengetahui bahwa orang itu bukan sahabat gurunya Maka ia menyahut dingin Mau apa kau menanyakan guruku? Tanda tanya aku bertanya Dimana kini beradanya si tua bangka lo sin bentak Bian Kiali yang Hem, enak saja kau bertanya dengan membentak seperti itu Apa yang kau inginkan? Jika memang aku tidak memberitahukan apa yang hendak kau lakukan Muka Bian Kiali yang telah berubah jadi bengis sekali Ia berkata dingin Jika benar engkau tidak mau mengatakannya Aku akan memaksanya Aoyanghang tertawa dingin Katanya tawar Coba jika memang engkau bisa melakukannya Tanda seru tantangnya Benar-benar Aoyanghang seorang pemuda yang amat berani Karena ia telah menantang begitu dengan sikap tidak mengenal takut dan gentar Tanda seru tantangnya